Para penyandang Tuna Netra di Temanggung, Jawa Tengah rutin menggelar Tadarus Al-Quran dengan huruf Braille. Kegiatan ini digelar setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Dengan khusuk, para penyandang disabilitas di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra, penganti Temanggung, Jawa Tengah ini, tengah membaca Al-Quran dengan huruf Braille. Para penyandang Tuna Netra ini dengan tekun mengandalkan jari tangannya untuk merabah tiap huruf pada ayat suci Al-Quran. Walaupun memiliki keterbatasan penglihatan, tak menyurutkan mereka untuk berlomba beribadah di bulan Ramadan ini. Mereka dapat melantunkan ayat suci Al-Quran dengan fasi. Meski demikian, membaca Al-Quran Braille ini memiliki kesulitan tersendiri. Diperlukan kepekaan jari tangan dalam merabah setiap bentuk hurufnya. Terus sudah berapa jus atau sudah berapa ayat yang bisa dikuasai. Jadi kalau baca Al-Quran itu Al-Quran yang Braille, ini kalau namanya belum belajar lama gitu, susah buat bisa lancarnya. Susahnya di mana? Kepekaan jari, karena kalau misalnya Al-Quran Braille kan kalau kita merabah satu kotak bat, enam titikan, itu ada beberapa titik tanda huruf. Itu baru ketemu hurufnya, belum harokatnya, belum sama tanda bacanya yang lain. Tadarus Al-Quran, penyandang Turan Netra ini rutin dilakukan setiap hari selama bulan Ramadan. Harapannya, para penerima manfaat selain bisa menerapkan keterampilan dasar, juga mahir dalam membaca Al-Quran. Kami tetap ingin mencari pahala dengan tanda harus itu dan dengan yang dijanjikan oleh Allah pahala yang berlipat. Kami selaku pemimbing, kami untuk mengajak penerima manfaat disertitas itu untuk tanda harus bersama agar kita dapat melaksanakan perintah Allah beberapa di bulan Ramadan antaranya puasa, tanda garu, sholat tarwe. Keterbatasan dalam melihat tidak membuat penyandang Turan Netra ini berhenti belajar membaca Al-Quran dan beribadah. Mereka memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri dengan yang maha kuasa selain berlomba untuk mendapatkan pahala.